Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel bahwa pe channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini bahwa pengen mereview saya tunit lagi dari midhead nya Samsung yang desainnya tuh kalau teman-teman mau pakai flagship tapi tabungannya belum kekumpul terus kalau buat nongkrong-nongkrong teman-temannya juga nggak bisa merhatiin banget nah ini nih solusinya ini adalah Samsung Galaxy A54 RAM nya 8 internalnya 256 GB warnanya graphic jaringannya udah 5G untuk unit resmi sain jadi nggak usah khawatir ya teman-teman kadang suka ada yang nanya bang bisa keblokir enggak gitu ini unit resmi sain tuh harganya ini bahwa jual handphone only teman-teman 4,4 4400 kalau teman-teman belum punya charger bahwa saranin pakai charger yang ori bisa beli di official store bebas atau mau dibangkan juga nggak apa-apa ada yang 15w contohnya kayak gini nambah charger yang 15w 100.000 atau yang 25wat yang super fast saja yang seperti ini harganya nambah 300 ya teman-teman dibangkan kasih pilihan kalau udah punya charger di rumah pakai aja charger yang lama nggak apa-apa Samsung boleh gitu ya Jadi untuk handphone ini udah support 15 atau 25watt untuk ketersediaan stok charger WhatsApp dulu ya dan warna juga random sih entah putih atau hitam gitu ini aja teman-teman langsung kita review dari bagian fisiknya jadi harga tadi udah ngapain info ya dan spek singkatnya ini 8.256 warnanya graphic ya jadi abu-abunya kayak gini sih bahannya glossy nih kita lihat di bagian bawahnya dulu ini mulus teman-teman enggak ada lecet ataupun pecah retak masih mulus bahan glossy gini kalau aman sih cakep supaya enggak nempel sidik jari pakai casingnya selama aplikasi teman-teman selama persediaan masih ada yang bening yang biasa ya casing-casing yang sementara lah jadi teman-teman bisa pakai yang karakter beli sendiri ini mulus untuk kaca ya pinggirnya ada debu-debu bukas pemakaian casing biasanya di bersihin enggak ada masalah sih ya di bagian bawah sini mulus port charger lubang speaker sudut pertama ini oke sisi panjang sebelah kanan mulus Hai tombol power volume aman sudut kedua ini juga masih mulus sisi atas ada lubang mikrofon dan tepat sip cardnya di sini dual sim hybrid bisa pakai memori eksternal lagi sisi sebelah sini mulus sampai sudut terakhir jadi sekeliling masih cakep terus bedanya sama yang mirip ini handphone kenapa misalnya kebetulan ada s2 3 plus ya mirip ya sekilas dari dudukan kamera yang modelnya kayak gini tiga tapi bedanya dia diapa sih ini secara kalau misalnya dia berbahan yang kayak gini sebutnya apa ya Bang apa ya lupa nih apa metal apa aluminium apa udah pakai garis antena ya jadi buat nangkep simp sinyal nih karena tebel nah bedanya situ kali ini kan enggak nih dia kalau dimotor sebagainya babet ya babet ya bahan apa ya buat bracket ada bingung lah kalau yang nggak hobi motor agak bingungnya dia bahannya ya begini ya mau apa yang enggak hafal teman-teman bisa cek di Google atau di YouTube sekilas mirip ya tapi ada beda Oke lanjut di bagian layar kita lap dulu sudut-sudutnya aman enggak ada pecah retak juga temen-temen ini masih mulus cakep kamera selfie-nya udah model punch hole ya di sini sudut-sudut kiri kanan atas juga masih bagus tuh hardware nya kita mulai dari fingerprint berfungsi dengan baik yang kedua yaitu face ID dulu face ID itu dikenalan di iPhone aja tapi sekarang enggak sih handphone-handphone Cina juga bisa pengenalan wajah malah fingerprint yang nggak ada di iPhone jadi face ID ada di iPhone kalau di Android ya ya biasanya ada pengenalan wajah dan sidik jari lanjut eh kok malah dimatiin lagi NFC nya dicek dulu ya Jadi kalau temen-temen yang keber kebutuhan pakai NFC buat ngecek ini udah support Hai emailnya bisa dilihat disini 1867 SNRR unitnya resmi sein Samsung elektronik Indonesia sampai ada kasih keadaan sepersona selama tujari jangan jatuh kemasukan air Hai tukar tuar pertama dari layar Hai normal warna biru warna hijau Hai lagi warna merah Hai tukar receiver atau earpiece Hai kedengeran suara penerimaan telepon geternya oke kamera belakang kita tes dulu tuh kameranya bening temen-temen Hai jadi seri A tuh biasa yang dicarinya kan dari ketahanan baterai lebih awet gitu ya dibandingkan flagship terus pinginnya juga kameranya yang lumayan bagus itu nah ini salah satu pilihan kameranya udah tergolong bagus ini Hai walaupun memang kalau mid-range biasanya zoomnya maksimal 10 kali jarang yang tembus di atas 30 ya apalagi di atas 30 ini aman speaker dan untuk kualitas speaker juga ini bagus kalau ngapain denger bagus sih Hai punya karakter yang kuat ya di bass atau tribelnya tuk sub-key tombol-tombol si empuk banget dan di layar juga oke Hai kamera selfie-nya kita tes di sini hasilnya normal ini enggak ada noda atau semisalnya grip sensor Hai satu dan dua ya working black nya hitam pekat seperti ini kayak layar handphone dimatikan Hai kayak digini nih ya dah hal itu dia warnanya hitam Hai sini tentang ponselnya teman-teman bisa dilihat perangkat unangnya Android 14 one UI nya 6.0 baterainya di 5000 mAh Hai tok ram 8 internalnya 256 GB Hai tampilan refresh rate adaptif 120hz ini udah asyik banget sih itu aja ya teman-teman yang bisa banget review dari Samsung Galaxy A54 4 5g 8 per 256 GB warnanya graphic unitnya resmi sein Samsung elektronik Indonesia kelengkapan atau dibangkan info-in mau handphone aja boleh atau pakai charger 15 atau 20 watt harganya tadi udah bangga jelasin di awal WhatsApp ngapai di sini ya teman-teman bisa ditanya kalau ada yang belum dimengerti kalau udah dimengerti yang mau ngasih jadi jangan ngetes ya bang ngetes ngetes mulu memang bangangpe guru dites test 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 Kalau guru sih mungkin ya tapi guru juga kesian lah kalau dites tes terus jangan karena kan banyak kesibukan jadi ditanya yang seperlunya itu aja teman-teman terima kasih ya jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh